Youtuber Ria Ricis mengaku kini sudah tidak punya rumah lagi setelah cerai dari Teku Rian. Resmi jadi YNG tua tunggal untuk putrinya, Ricis mengatakan mulai dari nol lagi untuk berjuang memiliki rumah. Disampaikan Ricis, setelah dulu menikah dengan Teku Rian, semua harta yang dia punya diberikan pada ibunya. Lantas kini usai sah bercerai dari Rian, Ricis mengatakan tak memiliki rumah lagi. Sekarang aku nggak punya rumah, rumahku yang sekarang ada mainannya banyak hibahin ke ibu aku, ucap Ricis, dikutip dari Youtube Trans 7 Official, Selasa, 14 Mei 2024. Waktu udah nikah aku kasih semuanya ke ibu aku, lanjutnya. Kini wanita 28 tahun itu mengaku memulai lagi kehidupannya dari nol. Ia pun tengah berusaha untuk mewujudkan impian memiliki rumah dengan sang putri. Tak punya rumah, Ricis mengatakan selama ini menumpang di kediaman ibunya hingga nanti rumah barunya selesai direnovasi. Sekarang aku dari nol, nggak punya apa-apa jadi cari lagi. Sekarang aku numpang sama ibu. Sekarang lagi diperjuangkan, rumah, untuk aku sama Moana, tuturnya. Sebelumnya diselah membacakan nominasi Silet Awards 2024 bersama Inara Rusli. Ricis curhat kehidupan pasca cerai. Tak mau dipusingkan dengan banyak kesedihan, ia mengaku hanya ingin menjalani hidupnya. Ia menegaskan setiap kehidupan pasti ada cobaan. Udahlah jalani aja, ucap Ricis apaan akrabnya, dikutip dari Youtube Intense Investigasi, Selasa, 14 Mei 2024. Namanya juga hidup, sambungnya. Lantas Ricis melontarkan candaan pada mantan istri penyanyi Virgon itu. Dijalani aja yang penting nggak macet, kata Ria Ricis. Itu di jalanan bukan dijalani, timpal Inara Rusli. Ricis mendapatkan penghargaan di Silet Awards 2024, usai perceraiannya dengan Rian jadi sorotan. Pemilik nama asli.